Halo adik-adik, kembali lagi di channel Halo Edukasi dengan Kak Nur Aini. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran kimia dengan topik klasifikasi materi. Seperti apa? Tonton terus ya video ini. Nah, adik-adik, di materi sebelumnya kakak sudah bahas ya mengenai sifat-sifat materi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasinya. Adik-adik tentu masih ingat ya apa yang dimaksud dengan materi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa serta volume. Nah, lalu apa saja klasifikasinya? Nah, apa yang dimaksud dengan usur? Jadi, unsur adalah suatu zat tunggal di mana tidak bisa diurekan menjadi zat lainnya. Nah, jadi adik-adik, unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa lagi diurekan menjadi zat lainnya walaupun dengan reaksi kimia. Nah, di mana unsur ini contohnya antara lain ada oksigen, lalu ada nitrogen, sulfur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, adik-adik, unsur ini dibagi menjadi tiga ya. yaitu, yang pertama ada logam, lalu ada non-logam, yang ketiga yaitu semi-logam. semi-logam ini disebut juga dengan metaloid. Nah, ini adik-adik beberapa penjelasan mengenai unsur. Kita lanjut ya ke klasifikasi yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan senyawa? Jadi, senyawa merupakan gabungan dari berbagai unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Kakak tulis ya. Kakak tulis ya. Nah, lalu apa saja contoh-contoh dari senyawa? Gas metana. Lalu ada lagi air. Air ini rumus kimianya H2O. Lalu ada lagi NaCl. NaCl ini bisa juga disebut natrium klorida atau garam. Nah, adik-adik, klasifikasi materi yang ketiga adalah zat campuran. Nah, zat campuran. Jadi, apa yang dimaksud dengan zat campuran ini yaitu gabungan beberapa zat dengan berbandingan tidak tetap tanpa harus mengetahui reaksi kimianya. Nah, jadi adik-adik, zat campuran ini bisa berarti gabungan dari unsur dan senyawa maupun gabungan unsur dan maupun gabungan senyawa-senyawa tertentu. Nah, lalu zat campuran ini adik-adik dibagi menjadi dua, yaitu ada homogen dan heterogen. Nah, homogen ini adik-adik disebut juga dengan larutan. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai zat campuran di mana ada homogen dan heterogen. Nah, homogen itu seperti apa? Jadi, homogen ini merupakan zat di mana campuran suatu zat di mana partikel-partikelnya sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi, kakak tulis di sini gabungan beberapa zat yang tidak bisa dipisahkan susunan partikelnya. Nah, ini contohnya apa? Jadi, salah satu contohnya adalah gula dan air. Larutan gula dan air. Jadi, adik-adik apabila kita mencampur gula dan air maka gula akan langsung larut ke dalam air sehingga sudah menjadi satu dan tidak bisa kita pisahkan kembali partikel-partikel penyusun gula dan larutan gula ini. Nah, lalu kita teruskan yang heterogen. Nah, perbedaannya adalah kalau homogen, kita tidak bisa memisahkan susunan partikelnya. Nah, kalau heterogen, kita bisa memisahkan susunan partikel-partikelnya. Nah, contohnya apa? Yaitu apabila kita mencampur minyak dengan air. Nah, adik-adik minyak dan air ini bila kita campurkan tidak bisa menyatu. Maka, akan terlihat perbedaannya ada batas antara minyak dan air. Nah, adik-adik sudah jelas ya perbedaan dari homogen dan heterogen ini. Lalu, heterogen ini adik-adik dibagi lagi menjadi dua. Yaitu suspensi dan poloid. Nah, ini pembagian dan campuran heterogen. Nah, itu tadi adik-adik pelajaran kita kali ini. Di video selanjutnya nanti, kakak akan terangkan lebih dalam lagi mengenai unsur, senyawa, dan berbagai pelajaran kimia lainnya. Jadi, jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video Halo Edukasi. Jangan lupa like video ini dan komen apa saja pelajaran yang ingin kalian ketahui agar nanti kakak bisa bahas di video selanjutnya. Oke, adik-adik dan jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini. Oke, sampai jumpa dan selamat belajar! Selamat menikmati!